Intro Dahulu, saat sedang merintis kejayaan di level domestik dan Eropa, Chelsea yang terletak di London Barat benar-benar hati-hati dalam memilih amunisi. Kedatangan Jose Mourinho sebagai pelatih yang diberi kepercayaan Roman Abramovich telah memberi banyak sekali perubahan pada tim. Moe, yang baru saja memenangkan Trophy Eropa bersama FC Porto, dipercaya sang miliarder asal Rusia untuk membentuk kekuatan terbaik di persepak bolaan Inggris. Dengan modal gelontoran dana besar, Abramovich ingin Mourinho menghabiskan dengan tepat sasaran. Ketika melihat kelemahan demi kelemahan di klub yang bermarkas di Stamford Bridge, Mourinho yakin bila lini serang sangat membutuhkan perbaikan. Dia ingin mengincar pemain dengan kemampuan mencetak gol yang baik. Tak hanya itu, konsistensi juga diperlukan. Ketika seorang pemain bekerja dengannya, maka mental yang tangguh serta fisik yang kokoh juga jadi persyaratan. Meski memiliki kriteria yang tak main-main, Mourinho sudah menemukan jawabannya. Adalah Didier Drogba, penyerang asal Pantai Gading yang saat itu belum meraih kepopuleran. Hal itu terbukti ketika Mourinho sempat menerima pertentangan dari Abramovich. Saat sang pemilik melihat nama-nama hebat, termasuk Ronaldinho yang tengah moncer bersama Barca, Mourinho malah dianggap ngawur dengan menetapkan target. Namun bukan Mourinho namanya, bila dia langsung berbalik badan saat menerima penolakan. Yang ada, Mourinho malah menantang balik Abramovich. Dia bersikeras meminta sang pemilik untuk mengeluarkan uang yang dibutuhkan tanpa banyak bertanya. Drogba adalah tipe pemain yang sangat loyal, sehingga dia tidak pernah lupa bahwa saya membawanya dari Marseille ke Premier League, di mana dia bahkan tidak diharapkan karena dia tidak memulai permainan di usia muda. Dia saat itu bermain untuk Gwingham, Marseille, Le Mans. Jadi wajar ketika saya membawanya ke Chelsea, saya ingat dengan jelas Abramovich bertanya kepada saya, Siapa? Siapa yang kamu inginkan sebagai striker? Dengan semua nama besar di Eropa saat itu, saya hanya berkata Drogba. Siapa dia? Di mana dia bermain? Saya berkata, Tuan Abramovich, bayar, bayar dan jangan banyak bertanya. Kekaguman Perdana Jose Mourinho kepada Drogba Jose Mourinho sebagai pelatih yang sudah dipandang jenius, tentu tak sembarangan dalam menentukan pilihan. Ketika Roman Abramovich dianggap sangat berisik karena terus mempertanyakan siapa Drogba, Jose Mourinho sudah mengetahui jawabannya saat dia masih menangani FC Porto. Diceritakan oleh situs Sportbible, perasaan jatuh cinta Mourinho kepada Drogba untuk kali pertama terjadi saat FC Porto berhadapan dengan Marseille di kompetisi Liga Champions Eropa. Saat itu, tepat di musim Porto juara atau pada tahun 2003-2004, The Dragon menyambangi markas Marseille di fase grup. Akan tetapi, menariknya, Mo tidak terlalu terkesan dengan kemenangan yang dicatatkan oleh anak asuhnya. Namun sorotannya justru mengarah pada sosok bernama Didier Drogba. Di pertandingan melawan FC Porto, Drogba berhasil mencetak gol pembuka pada menit ke-24. Mo sangat terkesan dengan pergerakan yang diperlihatkan Drogba. Dia seperti menonton seseorang dengan semangat juang tinggi tengah mempertaruhkan nyawanya demi sebuah kemenangan. Melalui passion sang kriya asal Pantai Gading itulah, Mo percaya bahwa Drogba akan menjadi bintang besar. Didier Drogba mulai datang ke kehidupan saya di pertandingan Liga Champions yang digelar di Stadion Velodrome. Saking cintanya kepada Drogba, saat jeda pertandingan, Mourinho langsung mendatangi sang pemain dan bertanya, apakah dia memiliki saudara kandung yang punya kemampuan yang sama sepertinya atau tidak? Sebab bersama FC Porto, Mourinho sadar bila klub asal Portugal itu tidak akan mampu menebus biaya untuk mendapatkan Didier Drogba. Lantas apa yang dikatakan Drogba? Suatu hari kamu akan berada di klub yang bisa mendapatkan saya, ucap Drogba sambil tersenyum. Seolah takdir memang memaksa keduanya bertemu bersama Chelsea itulah kesempatan Mourinho untuk bisa mendapatkan Drogba datang. Setelah melalui perdebatan sengit dengan Abramovic, bos besar itu akhirnya mau mengeluarkan dana sebesar 24 juta pounds atau setara 467 miliar rupiah untuk membayar bakat yang dimiliki Didier Drogba. Merasa sangat diinginkan Mourinho, Drogba mengucap terima kasih kepada pelatih barunya di klub Chelsea itu. Terima kasih, saya akan berjuang dan selalu setia bersamamu, ucap Drogba kepada Mourinho. Perjuangan Drogba melawan diri sendiri. Sayangnya pertemuan keduanya di klub asal London tidak membawa cerita yang langsung membuat bahagia. Drogba di awal perjalanannya di Chelsea sempat merasa tidak sanggup dengan tekanan yang diberikan. Dia bahkan sempat berbicara kepada Mourinho bahwa ia ingin pulang ke Perancis dan menutup segala cerita yang bahkan belum dimulai. Mendengar keluhan Drogba, Mourinho bisa memahami. Akan tetapi, dia tidak lantas memenuhi keinginan sang pemain untuk pergi, yang saat itu sempat dilanda tekanan hebat. Mau memberitahu Drogba bahwa di Chelsea, dia akan menjadi raja yang sesungguhnya, jika berhasil membuktikan kualitasnya. Sebab sepak bola Perancis bukanlah apa-apa jika dibandingkan Chelsea yang saat itu punya banyak bintang. Mourinho pun lantas mengeluarkan kata-kata yang langsung membuat semangat Drogba kembali berkoar. Mourinho pun lantas mengeluarkan kata-kata yang langsung membuat semangat Drogba kembali berkoar. Di sini ada 22 raja, pergi bermain bersama mereka. Atau tinggalkan tempat ini dan jangan pernah kembali. Tapi bila kamu putuskan kembali, maka nikmatilah tempat yang kamu anggap nyaman. Kamu akan menjadi raja di antara pemain yang tidak berada se-level denganmu. Sejak saat itu, Drogba terus bertahan dan selalu mengikuti instruksi Mourinho. Di musim pertamanya bersama Chelsea, Drogba berhasil mencetak 16 gol. Selain itu, dia juga sukses persembahkan trofi Liga Primer Inggris pertama buat Chelsea setelah 50 tahun berlalu. Dia telah mengubah hidup saya. Saat itu, orang-orang berpikir bahwa menghabiskan 24 juta pounds untuk membeli saya adalah pekerjaan sia-sia. Namun melihat reaksi yang mereka berikan setelah saya meninggalkan klub, saya rasa saya telah membayar itu semua.